Di sini kita punya soal di mana kita harus menyelesaikan pertidak samaan irasional yang ada di sini. Nah, lalu persamaan yang ada di sini adalah akar 2x plus 4 lebih kecil daripada 2x plus 1 per 2. Maka persamaan memenuhi bentuk seperti ini, yaitu akar fx lebih kecil daripada gx. Nah, karena dia dalam bentuk seperti ini, maka kita memiliki 3 syarat. Kita punya 3 syarat, syarat yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus kuadratkan kedua ruas terlebih dahulu. Kuadratkan kedua ruas. Lalu kemudian syarat yang kedua adalah fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Karena di dalam akar tidak boleh negatif. Kemudian yang ketiga, yaitu gx, juga lebih besar daripada 0. Nah, maka mari kita kerjakan syarat-syarat ini. Kita kerjakan dari syarat yang pertama terlebih dahulu. Syarat yang pertama, kita kuadratkan kedua ruas. Berarti akar 2x plus 4, kemudian kita kuadratkan lebih kecil daripada 2x plus 1 per 2 kuadrat. Berarti di sini akarnya menjadi hilang. 2x plus 4 lebih kecil daripada, jangan lupa ini 2x plus 1 kita kuadratkan. Berarti 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Lalu dibagi dengan 4. Nah, 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti menjadi 8x plus 16 lebih kecil daripada 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, lalu agar kita bisa faktorkan, kita jadikan satu ruas. Berarti 4x kuadratnya yang ada di ruas kanan, kita pindah semuanya ke ruas kiri. Menjadi, min 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 15 lebih kecil daripada 0. Nah, karena di sini ada negatif, maka akan mempersulit kita dalam memfaktorkan. Jadi, biar kita ada tanda negatif, kita kalikan dengan min 1. Menjadi, 4x kuadrat min 4x min 15, tandanya dari lebih kecil menjadi berbalik arah. Menjadi, lebih besar daripada 0. Lalu, di sini bisa kita faktorkan. 4 menjadi 2, 2, kemudian 15 menjadi 5 dan 3. Kita beri tanda negatif. Berarti, menjadi 2x min 5, kita kalikan dengan 2x plus 3. Lebih besar daripada 0. Berarti di sini, kita menemukan titik x-nya 5 per 2, atau x-nya min 3 per 2. Nah, nanti akan kita gambar, karena di sini adalah pertidaksamaan. Namun, kita kerjakan terlebih dahulu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti, 2x plus 4 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti, 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. 2x lebih besar sama dengan min 4, berarti x-nya lebih besar sama dengan min 2. Kemudian, syarat yang ketiga, yaitu gx-nya harus lebih besar daripada 0. Berarti, 2x plus 1 per 2 lebih besar daripada 0. 2-nya kita pindah ruas, menjadi 0 kali 2, menjadi 0. Kemudian, 1-nya kita pindah juga ke sebelah kanan. 2x lebih besar daripada min 1. Berarti, x-nya harus lebih besar daripada negatif setengah. Karena di sini merupakan soal pertidaksamaan, Jadi, kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Tadi kita menemukan kita punya 2 titik, yaitu min 3 per 2 dan 5 per 2. Kita menggunakan bulatan kosong, karena tandanya lebih besar. Bukan lebih besar sama dengan. Belum kita membuat garis bilangan, kita harus lakukan uji titik terlebih dahulu. Kita lakukan uji titik. Kita masukkan nilai x-nya adalah 0. 0 banyak jadi sekitar sini. Berarti, 0 kita masukkan ke persamaan yang ini. 2x-5, 0-5 nilainya adalah negatif. Kemudian, 0 plus 3 nilainya adalah positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti yang ada di 0 ini adalah negatif. Kemudian, karena di sini adalah pangkat ganjil, di mana di sini pangkat 1, yang lainnya adalah selang-seling. Berarti negatif, sebelah kirinya adalah positif. Sebelah kanannya juga positif. Yang kita cari yang lebih besar daripada 0. Berarti kita bergerak ke arah yang positif. Kemudian, kita gambar untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, main 2, ada di sebelah kiri dari negatif 3 per 2. Berarti ada di sini. Menggunakan bulatan penuh, karena tandanya adalah lebih besar sama dengan. Bukan lebih besar. Kemudian, lebih besar. Berarti kita geser ke arah yang sebelah kanan. Lalu setelah itu, kita masih punya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga lebih besar daripada negatif setengah. Negatif setengah ada di sebelah kanan, negatif 3 per 2. Saya letakkan ada di sini. Negatif setengah. Lebih besar berarti ke arah yang ke kanan. Nah, maka di sini menemukan yang ada patokannya semua. Yang memotong semuanya. Berarti di sini ada bulatan 5 per 2. Berarti jawabannya adalah yang memotong ketiganya ini. Yaitu HP-nya X. Di mana X lebih besar daripada 5 per 2. Sekian. Dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.